Kalau seandainya pun betul terjadi Meratus ekspansi bisnis sampai keurauan Ada nggak pihak-pihak gitu kalau bisa menghalangnya? Karena khawatirnya ini persaingan bisnis kan ngering-nering sedap juga saya lihat Baik pemirsa saat ini saya, kami dari Bnews TV sengaja datang ke kantor forum komunikasi Maritim Perahu Tapi kami datang ke sini sebetulnya ketemu sama Kandah Hasanul Hakwadubara Namun kapasitas beliau kami datangin ke sini bukan sebagai forum Tetapi sebagai Wakil Ketua Kading Bidang perhubungan Dan sekaligus juga sebagai pengurus DPP Insya Pusat Jadi ini kaitannya dengan Hajar hidup orang banyak Dan ini penting bagi kami ya Dan bagi kita semua tentunya Dimana hajar hidup orang banyak ini maksud adalah Terkait desas-desus atau isu Bakal masuknya salah satu Peti kemas baru Di Kabupaten Merau dalam hal ini meratus lain Apakah kemudian isu itu benar dan sudah memang diketahui sama Kading maupun DPP Insya Itu sebabnya kami datang ke sini untuk mengkonfirmasi Untuk lebih jelasnya ikuti Wawancara kami ini Selamat sore Kandah Hasanul Selamat sore Binda Alhamdulillah Jadi ya itu Rame ini desas-desus Bahwa akan ada peti kemas baru Yang akan melayani atau masuk di Kabupaten Merau Dan Dan alang tanggung Yang masuk meratus lain Yang merupakan Peti kemas Pertama, generasi pertama Dan sudah kami selidiki Memang harga yang paling Bersaing dan Kompetitif itu Dari meratus lain Dalam pandangan kami Nah, kaitannya dengan itu kan Sejauh mana Kandah sebagai Wakil Ketua Kading Di bidang hubungan Dan yang menangan ini Maupun DPP Insya Melihat apakah itu memang Hanya sekedar isu Atau Kejataan Oke, terima kasih Atas waktunya dan kunjungannya Sebenarnya kita ini Alhamdulillah Itu suatu berita yang positif ya Khususus yang buat kita Masyarakat berlalu ya Alhamdulillah Kak Din Bagian berhubungan Mengucapkan terima kasih Kalau benar-benar Beratus masuk ke sini ya Sebenarnya Kalau kita bicara logistik Dari air freight Udara Sudah ada 3 grup Yang masuk di Kalimaro ya Ada Garuda Dengan Ang Ang kargonya Ada Sriwijaya Dengan kargonya Ada lain grup Dengan kargonya Alhamdulillah Di sisi laut juga Ini satu Apa namanya Improvement Ataupun suatu Bukti bahwa Perekonomian kita Tunggu Berau dan sekitarnya Bertunggu Karena dibuktikan Dengan adanya Alus muda dan barang Yang makin meningkat Oke Kita diuntungkan Secara geografis Yang di Burau ini Pelabuhan kita Bisa dimasukin Kapal-kapal FIDER Yang DWT-DWT tertentu Seperti Yang Pertama General Sepertama Spil Dilanjukan tema Alhamdulillah Meratus Mau masuk lagi Itu akan Membuat Arus muda Dan barang kita Makin meningkat Di Kabupaten Burau ini Pertanyaan saya Kan sederhana Informasi itu Meratus Mau masuk Ke Burau itu Apakah hanya Sekedar informasi Atau Beneran Sebagaimana Pantauan Kadin Ataupun Insta sendiri Awalnya Saya Coba Baca di media Awalnya Coba Prosek Dengan teman-teman Meratus Di Jakarta Ada rencana Mereka Jadi Ada rencana Mereka Salah satu Pengembangan Wilayah Usaha Mereka Karena mereka Sudah masuk Samarinda Sudah masuk Balikpapan Kayaknya Disini Menjanjikan Untuk logistik Secara Alur Mereka akan Menyesuaikan Dengan armada Mereka Kita Tahu Kendala kita Di Burau ini Kan Pemasaran Alur Mereka Menggunakan Selo Draft Kontainer Kapal Yang Bisa Masuk Di Kedalaman Art Tentu Kalau Kita LOS Di 2,7 2,7 Jadi Kedalaman Kapal Di Bawah 5 Meter Masuk Di Sukan Berbit Sini Jadi Intinya Tanda Selaku Karim Maupun Insta Sudah Cek Juga Juga Sudah Persek Dengan Meratus Juga Dengan Meratus Juga Bahwa Akan Masuk Memang Informasi Ini Bisa Di Pertanggalkan Benar Kalau Demikian Pertanyaannya Tentu Tentu Kenapa Kami Datang Kesini Esensi Bagi Kami Dengan Masuknya Di Container Atau Pakai Kemas Bertambah Tentu Kita Berharap Kemudian Harga Menjadi Kompetiti Itu Benar Harga Angkutan Sebab Bukan Apa-apa Harga Angkutan Ini Suka Tidak Suka Berdampak Langsung Pada Hadap Tidak Banyak Yaitu Pada Tentunya Harga Barang Dengan Harga Angkutan Yang Kompetitif Diharapkan Harga Barang Kemudian Bisa Jadi Ditekan Bisa Turun Pertanyaannya Apakah Ini Sepanjang Yang Anda Tahu Apakah Dengan Komunikasi Dengan Meratus Yang Sudah Dilakukan Apakah Harga Betul-betul Bisa Kompetitif Sebagaimana Kami Tahu Kan Meratus Ini Yang Paling Kompetitif Memang Tapi Jangan Sampai Kita Punya Sejarah Buruk Di Pulau Bahwa Pada Saat Masih Satu Harga Gila Pada Masuk Lagi Satu Harapan Cemas Harapannya Kan Bisa Kompetitif Tapi Nyatanya Tuh Wistik Tuh 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 Sampai Kemudian Terjadi Hearing Nah Dengan Komunikasi Yang Delapan Kanda Sama Beratus Bisa Enggak Dijamin Bahwa Harga Itu Benar-benar Kompetitif Dan Sehingga Bisa Berdapatkan Harga Kalang Jadi Informasi Komunikasi Yang Terakhir Dengan Salah Satu Teman Mereka Lagi Mengkaji Untuk Sore Lobistik Jadi Jadi Dari Mulai Si W Ke Depo Ya Depo Ke Si Itu Ya Kalau Mungkin Kalau Frens Mereka Bisa Kompetitif Cuma Permasalahannya Itu Kan Kita Tahu Kapasitas Kita Punya Si W Depo Kita Yang Ada Di Laguantan Tidak Memungkinkan Kalau Satu Kapal Lagi Masuk Salah Satu Alternatif Mungkin Deponya Kan Di Luar Tidak Ada Larangan Jadi Tidak Larangan Kalau Si Kiranya Tidak Memungkinkan Depo Yang Ada Saat Ini Dengan Mas Kapal Yang Ada Sekarang Itu Salah Satu Dengan Nambah Satu Lagi Itu Per Berat Bagaimana Nanti Pengaturan Bagaimana Mampu Untuk Meningkatkan Terumput Kinerja Pelabuhannya Untuk Bongkar Rumah Itu Karena Kita Bicara Waktu Waktu Akan Menentukan Harga Juga Makin Lama Kapal Satu Pelabuhan Masa Tunggu Makan Disini PR Baik Pengguna Jasa Penidia Jasa Bagaimana Harus Mengatur Waktu Dan Kita Tahu Kapasitas Pelabuhan Kita Itu Harus Ada Pengaturan Pas Invest Out Bagaimana Berapa Harus Lama Berapa Lama Dia Sandar Pelabuhan Situ Berapa Teruput Pelabuhan Ini Maksimalnya Alhamdulillah Sekarang Bisa Kerja 24 jam Pelabuhan Kita Itu Satu Peningkatan Berarti Mungkin Bisa Teruput Sekarang Pengatur Pengaturan Bagaimana Tugas Siap Untuk Mengatur Sandarnya Nanti Jadi Itu Poin Poin Itu Satu Nilai Positif Buat Kita Berarti Perekonomian Kita Ada Lagi Depo Yang Mau Buka Itu Akan Membuka Lapangan Kerja Baru Itu Satu Positif Artinya Bahwa Sebenarnya Mungkin Dari Informasi Kanda Ini Beratus Mungkin Bisa Menjamin Harga Yang Kompetitif Pada Saat Di Pek 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 Pada Saat Dari Pelabuhan Menuju Ke Depo Ini Yang Masih Di Kajian Mereka Nanti Nantinya Kan Menggunakan PBM Harus Menggunakan PJPT Itu Mungkin Yang Harus Benar-benar Harus Mereka Berhitungkan Biar Bisa Harga Itu Kan Rata-rata Kita Teman-temannya Kan Kita Masyarakat Pengennya Cargo Dor-to-dor Kalau Port-to-port Itu Yang Harus Dihitung Karena Dua Teman Pengiriman Baring Ada Dua Teman Satu Port-to-port Ada Yang Langsung Dor-to-dor Rumah Itu Dalam Kajian Informasi Dalam Kajian Terima Dari Si W Masih Perlu Dikaji Dari Dari Sisi Pandangan Kadim Maupun Insta Sendiri Melihat Bahwa Dengan Dua Jasa Contender Yang Ada Apakah Memungkinkan Masih Ketika Masih ada Memasuk Seperti Meratus Ini Jadi Jadi Yang Meratus Temas Dan Spil Ini Baru Hanya Melayani Surabaya Yang Dari Ke Jakarta Belum Ada Dari Kemakasar Belum Ada Itu Potensi Lalu Lalu Lantaran Kapasitas Pelabuhan Kita Terbatas Dan Juga Muatan Baliknya Belum 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 Untuk Return Kargonya Masih Belum Menjanjikan Itu Secara Satu Pertimbangan Karena Banyak Kargo Kargo Yang Model Teman Teman Disawit Ditambang Tapi Sampai Hari Ini Kan Belum Ada Liner Dari Jakarta Keburu Adapun Kadang 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 Teransi Balik Papan Sama Rindai Tapi Harap Yang Barang Kalau Rindai Kenapa Tidak Makanya Dengan Ada Undang Undang 17 Yang Baru Itu Masyarakat Swasta Juga Diizinkan Untuk Membuka BUP Selama Adalah TUKS Terpengarannya Juga Kalau Kita Mengharap Pemerintah Kita Terbatas Kapas Seseorang Itu Mungkin Jadi Masih Ada Kemungkinannya Alhamdulillah Bukan Hanya Itu Mungkin Yang Lintas Batas Bukan Ada Nanti Kalau Fasilitas Tidak Ada Fasilitas Yang Dimaksud Misalnya Sampai Sekarang Kita Masih Menunggu Gurimbang Kapan Selesai Manta Ritip Jadi Atau Enggak Jadi Mungkin Teratasilah Seperti Yang Anda Sebutkan Kapasitas Pelabuhan Kita Kalau Manta Ritip Jadi Emang Kita Bisa Maksimalkan Untuk Bisa Yang Hari Ini Hanya Masuk 3500 5000 DBT Berimbang Kalau Buka Yang Di Manta Ritip Itu Bisa Yang 12 000 DBT Bisa Masuk Di Satu Sisi Mungkin Sisi Freknya Kapal Makin Besar Makin Besar Otomat Ongkos Kecil Cuma Masalahnya Di Manta Ritip Kos Lomisik Dari Manta Ritip Ketan Bagaimana Juga Ketimbang Ketim Juga Kondisi Intas Sejauh Mana Keselurusan Melatus Masuk Keberapa Apakah Mereka Memang Sudah Punya Ijin Untuk Mendarat Di Jawa Dan Sejauh Pertahuan Anda Kalau itu Namanya Kesel Pelawan Punya Pola Terakhir Ijin Ijin Trat Yang Diturang Ter Oleh Dirjen Kehubungan Lawat Ijin Dalam Satu Pelawanan Selama Dekos Sudut Keberangkatan Ada Jadi Ada Surat Keterangan Berlayar SPB Sepumpulan Pelayaran Dari Tempat Pelawanan Lain Tentu Menolak Artinya Ijin Pelayar Sampai Hari Sampai Ada Tapi Satu Pelayaran Gak Bisa Nolak Kalau Resmi Ada Surat Surah 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 Kapal Berangkat Surah Pelagon B Ada SPB Nolak Juga Cuma Permasalahan Cargo Ini Kalau Kapalnya Gak Masalah Cargo Bagaimana Bagaimana Artinya Kalau Seandainya Pun Betul Terjadi Meratus Expansi Bisnes Sampai Keberanggung Ada Bihak Bihak Bisa Menghalang Bukan Apa Apa Karena Kawajirnya Persaingan Bisnes Sedap Saya Lihat Dalam Tanda Kutip Pandangan Kami Sedap Sebenarnya Mari Kita Berbisnis Dengan Santun Namanya Bisnes Pelaguan Di Periwaksana Berapa Pursa Bayaran Banyak Malah Hari Ini Bukan Gendira Dengan Adanya Sekarang Pakai Kurir Kurir Ini Dengan Masuknya Maskapel Penurbangan Disini Ya Itu Tertolong Kita Semua Orang Belanja Online Semua Kalau Bicara Praik Untuk Alcargo Air Frey Masuknya Masuknya Garuda 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 Harapan Kita Dengan Masuknya Meratus Bukan Mengurang Pendapatannya Temas Bukan Menurang Spill Tapi Itu Potensi Untuk Market Yang Lain Bukan Bukan Mematikan Rejipnya Orang Oke Rejipnya Tersendiri Sekarang Kita Berusaha Kita Boleh Selama Mengikuti Aturan Yang Jelas Terima kasih Kalau Dimasuk Sini Otomat Kan Akan Membuat Depo Ada Pemurah Terima kasih Bajib Udah Berapa Pulu Orang Pemurah 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 Sini Mungkin Sama Ini Tidur Bisa Bekerja Lagi Sedang Pemurah Banyak Mudah Mudah Teman Pemurah Sama Tidur Bisa Bekerja Juga Kita Siping Perkonomen Kompetitif Itu Yang Sehat Dan Sama-sama Tunggu Membangun Bumi Wati Wakalin Sama-sama Bersama Membangun Bumi Wati Wakalin Terakhir Anda Apa Misalkan Anda Sampaikan Terkait Wajan Masuk Sini Kepada Pihak Pihak Terkait Pemerintah Keput PP Maupun Masyarakat Terkait Wajan Saya Sesi Dari Harapan Saya Dari Pemerintah Daerah Burau Mau Tidak Mas Menerima Ini Suatu Positif Satu Nilai Pus Buk Buk Harus Mudah Dan Barat Pemurah Burau Akan Lancat Orang Tidak Minggu Minggu Lagi Kapal Tidak Milih Dari Surabaya Tidak Kapal Siapa Berangkat Tugasnya Pemerintah Daerah Instrastruktur Bagaimana Akses Ke deponya Keluar Deponya Regulator Mungkin KOPP Harus Bisa Jadi Wasit Jangan Jadi Pemain Saya Harap Regulator Sambandar KOPP Harus Jadi Wasit Siap Wasit Yang Adil Itu Harapan Saya Jangan Jadi Pemain Semoga Memang Kita Harap Semua Meratus Bisa Ekspansi Kebrau Dan Harapannya Harapnya Betul-betul Kompetitif Sehingga Dampaknya Bisa Diharsakan Sama Sereka Langsung Yaitu Harga Barang Bisa Ditekan Dan Kita Masyarakat Bisa Menikmatinya Itu Juga Makasih Banyak Terima kasih Makasih Selamat Sore Sereka Sereka